Kita wali berita pertama dari Polewali Mandar. Pemirsa, cuaca buruk berupa gelombang tinggi yang melanda wilayah pesisir pantai Polewali Mandar dalam sepekan terakhir ini menyebabkan sejumlah rumah dan belasan gasebo di kawasan objek wisata pantai Mampie rusak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Belasan gasebo dan rumah warga di kawasan objek wisata pantai Mampie, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korak-poranda dihantam gelombang laut setinggi hampir 2 meter. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi gasebo ke daratan untuk menghindari terjangan ombak. Namun kencangnya hantaman ombak membuat beberapa gasebo akhirnya tak dapat diselamatkan. Selain merusak bangunan rumah dan fasilitas objek wisata, hantaman ombak besar ini juga membuat puluhan pohon kelapa di sepanjang pantai Tumbang. Belombang laut setinggi hampir 2 meter lebih ini telah terjadi sejak sepekan terakhir. Warga khawatir jika cuaca buruk terus menerus terjadi, seluruh daratan di wilayah ini bisa tergenang dan ratusan kepala keluarga bisa kehilangan tempat tinggal. Jadi selain merusak beberapa fasilitas seperti yang kita lihat tadi, juga sangat berpengaruh kepada warga karena air lau ini sampai ke daratan. Lihat tadi itu bangunan yang hancur itu memang digunakan ya di sini? Iya digunakan, selama ini itu digunakan, disewakan sampai menunjuk tempat pengunjung untuk bersama keluarganya untuk santai. Sekaligus ada juga MCK satu robo, satu paket, itu juga hancur. Berapa lama nih cuaca buruk terjadi? Ya itu tadi hampir sepekan, sudah sepekan cuaca buruk terjadi di sini. Itu selain angin kencang, itu apa? Hujan atau gimana? Hujan, angin kencang, sebagian rumah warga juga tadi ada yang kena pohon tumbang karena angin kencang. Dan beberapa pohon kelapa yang ada di sini juga tumbang, termasuk salah satu pohon besar juga tumbang. Di sini gimana? Warga khawatir nggak kalau begini terus? Ya otomatis khawatir. Warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan mengatasi gelombang panjang yang terjadi setiap tahunnya, agar mereka bisa terhindar dari ancaman abrasi pantai yang terus meluas. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat kejadian ini, kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewa Limandar, Huzair Sainal, MNC Media, melaporkan.